Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukannya telah menembak jatuh jet tempur Rusia Sukhoi SU-25 di Donats pada Sabtu 4 Mei lalu. Wilayah ini merupakan salah satu dari empat yang diklaim Rusia sudah dianeksasi. Serangan terbaru Rusia menyerang wilayah Kharkiv dan juga Nipro serta Odesa, kota pelabuhan di Laut Hitam. Serangan ini menewaskan setidaknya dua warga sipil, membakar pabrik makanan dan juga merusak infrastruktur rubah dan juga bangunan komersial lainnya. Zelensky mengatakan Rusia sudah menggunakan delapan rudal berbagai jenis dan hampir 70 bom berpemandu pada siang hari. Usai Angkatan Udara Ukraina menjatuhkan 13 drone shaded yang menargetkan Kharkiv dan Nipro. Gubernur Kharkiv oleh Shino Hubov mengatakan Rusia menewaskan seorang pria, 49 tahun di jalan dekat rumahnya di desa Slobozhansky. Seorang wanita 82 tahun tewas dan juga dua pria terluka atas serangannya di kota tersebut. Sementara itu Gubernur Odesa oleh Kipper mengatakan tiga orang terluka akibat serangan rudal di kotanya. Seorang komandan Angkatan Udara mengatakan pertahanan udara Ukraina berhasil menjatuhkan 13 drone yang menyerang. Namun Shino Hubov mengatakan puing-puing berjatuhan melukai empat orang dan memicu kebakaran di gedung perkantoran. Di kawasan industri Nipro Petrovs penembakan melukai seorang wanita 57 tahun dan juga merusak infrastruktur di Nikopol. Dekat pembangkit tenaga nuklir usaha Rusia yang dikuasai oleh Rusia.